Pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas, namun dapat dilakukan di luar seperti halnya anak-anak TK Dharma Wanita Selopampang yang melakukan kunjungan kegiatan pembelajaran di Temanggung TV. Pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah saja, seperti halnya TK Dharma Wanita Selopampang melakukan kunjungan di salah satu stasiun TV lokal yang berada di Kabupaten Temanggung, yaitu LPPL Temanggung TV. Tidak hanya sekedar pergi sekolah, mereka memperluas jangkauan pendidikan dengan memperkenalkan anak-anak pada dunia pertelevisian. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk membuka mata anak-anak terhadap dunia pertelevisian, memberikan mereka hiburan yang bermutu dan memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang bermanfaat dari media televisi. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka dan memperluas wawasan tentang dunia broadcasting. Pendekatan yang diambil oleh pendidik tidak hanya sebatas pada kurikulum konvensional, namun juga merangkul pendekatan kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan untuk eksplorasi dan pembelajaran yang kreatif. Anak-anak dari TK Dharma Wanita ini tidak hanya sekedar berkunjung, namun mereka menampilkan beberapa pertunjukan seni yang berbeda-beda, diantaranya adalah senap, pembacaan Asmaul Husna, dan kesenian waroah. Terus tadi kamu di sini tanggung apa? Senap. Senap. Kalau laki yang senap gitu, lama atau enggak? Berapa hari? Sebelas hari. Terus? Selain itu, pebelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan juga memanfaatkan media sosial seperti Youtube untuk memperluas jangkauan pebelajaran. Promosi kegiatan dilakukan melalui platform WhatsApp dan Instagram, memastikan informasi dapat diakses dengan mudah oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Kunjungan ini tidak hanya menyenangkan bagi anak-anak, tetapi juga merupakan langkah penting dalam mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi yang lebih berwawasan dalam dunia pertelevisian yang terus berkembang. Dengan adanya kegiatan semacam ini, diharapkan anak-anak akan menjadi lebih terbuka terhadap berbagai peluang dan memiliki minat yang lebih kuat dalam menggali potensi di bidang broadcasting dan pertelevisian. Jadi berharap menambah tingkat kepercayaan diri anak, membuka wawasan, membuka kesempatan anak-anak untuk lebih mengenal dunia TV, dunia digital, dunia komunikasi, dan masih banyak lagi yang kami harapkan anak-anak kenalkan, kami harapkan untuk dikenalkan ke anak ya.